Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saudara 19 ekor lutung Jawa menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter selama 2 hari. Pemeriksaan kesehatan lutung Jawa ini dilakukan sebelum lutung dilepas liarkan ke alam. 19 lutung Jawa ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Pusat Rehabilitasi Primata Lutung Jawa, Javan Langur Center Kawasan Cobantalun, Kota Batu. Lutung-lutung ini merupakan titipan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA yang didapat dari sitaan dari warga. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, herpes, dan hepatitis. Menurut Iwan Kurniawan, Project Manager Javan Langur Center, pemeriksaan ini sangat penting karena lutung hasil sitaan yang pernah dipelihara oleh warga rentan terhadap penyakit. Jadi yang 10 ekor ini yang kita periksa sekarang ini itu asalnya dari, ya semua titipannya BKSDA ya, cuma macam-macam datangnya. Ada yang serahan dari masyarakat, ada yang juga penyitaan, ya memang penertipan ya, yang penyitaan dari masyarakat juga. Tapi rata-rata dari 10 itu hampir ya sekitar 8 ekor itu semuanya penyerahan. Terutama kemarin waktu uniknya memang pas menjelang hari raya. Mungkin orang pada muda punya satwa peliharaan, jadi nggak ada yang ngerawat, akhirnya ya kepaksa harus diserahkan ke KSDA. Dan ya kita pun malam hari raya atau sebelum, dua hari sebelum hari raya, makanya kita rescue ke Jember untuk menyelamatkan itu. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, 10 ekor lutung yang baru tiba akan menjalani masa karantina dan rehabilitasi selama kurang lebih 9 bulan. Sedangkan 9 ekor lutung lainnya, rencananya akan dilepas liarkan di hutan lindung Cobantalun pada akhir Agustus nanti. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur